Saat ini sudah 5 menit berjalan dari pukul 10 waktu Mekah Arab Saudi dan kita langsung tinjau kondisi terbaru dari Mekah saat ini. Tiga jurnalis kami sudah siap dengan laporan langsungnya ada Yasir Neniama, kemudian ada Imran Fahim dan Mustaqim. Nanti kita akan mendengarkan langsung laporan dari masing-masing titik terkait dengan persiapan untuk puncak ibadah haji pada hari ini. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi untuk kawan-kawan semua di sana. Saya mau ke Imran dulu sekarang. Imran, Anda yang bersama dengan tim petugas haji dari Kementerian Agama pasti sudah memantau dari awal sampai akhirnya sampai di momen puncak haji hari ini. Apa yang Anda cermati untuk kondisinya sekarang? Assalamualaikum Jifal dan selamat siang. Memang hari ini merupakan hari yang cukup berbahagia bagi seluruh umat muslim di dunia. khususnya umat muslim yang berasal dari Indonesia. Ada 241 ribu jama' haji Indonesia tengah berada di Arofah. Yang dalam waktu dua jam lagi mereka akan melaksanakan puncak haji, yakni wukuf di Arofah. Kesiapannya sudah dilakukan sejak beberapa minggu yang lalu. Hari ini merupakan hari yang ke-34 jama' haji berada di Tanah Suci. Dan ini merupakan waktu yang ditunggu-tunggu. Selama waktu itu juga mereka menjaga kesehatan, menjaga pola makan, agar bisa mengikuti wukuf haji, yakni wukuf di Arofah. Saya saat ini berada di salah satu maktab yang ditempati oleh jama' haji Indonesia reguler, di mana mereka berjumlah 213 ribu. Mereka menempati 1.169 tenda yang terbagi dalam 73 maktab. Dalam waktu 22 jam ke depan, mereka akan mengikuti hutbah yang akan dibawakan oleh khutbah. Kemudian mereka akan melakukan sholat maktabin, antara sholat duhur dan sholat asar. Rangkaian ibadah ini mengawali ibadah puncak haji, yakni wukuf di Arofah. Setelah melakukan sholat nanti, mereka akan bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperbanyak dikir, lalu melantunkan doa-doa yang selama ini menjadi harapan mereka, menjadi impian mereka untuk tiba di Tanah Suci. Dan ini merupakan hari yang cukup berbahagia pula bagi para petugas haji, karena di fase yang awal ini mereka bisa mengantarkan. Ratusan ribu jamaah yang awalnya tinggal di Mekah di sekitar 170 hotel, kini mereka didorong, berhasil didorong menempati di tenda-tenda Arofah. Mudah-mudahan proses wukuf di Arofah ini berjalan lancar hingga nanti sore hari menjelang waktu terbenamnya matahari. Untuk wukuf di Arofah sendiri akan dimulai saat bagal jawal atau tergelincirnya matahari, yakni masuknya waktu duhur. Nanti jamaah haji diminta untuk lebih banyak melakukan ibadah di dalam tenda, mengingat cuaca di luar cukup ekstrim, di mana suhu udara diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius. Bagi jamaah yang terpaksa berada di luar, diharapkan tetap membawa peralatan alat pelindung diri, seperti payung, kemudian masker, dan juga kacamata. Jangan lupa pula membawa alat penyemprot air untuk mendinginkan kulit agar tidak terlalu panas ketika terpapar sengatan matahari. Karena sejauh ini banyak jamaah haji yang terserang serangan panas atau overheat hingga kemudian jatuh pingsan. Ini perlu diantisipasi oleh jamaah haji dan juga oleh petugas untuk selalu mengingatkan jamaah menjaga kesehatan dan keselamatannya. Demikian yang dapat kami laporkan dari Makkah Arofah, Arab Saudi, kembali ke Anda di studio. Imran, saya membayangkan betul bahwa ini tidak cuma jamaah haji Indonesia saja yang dikumpulkan, tapi seluruh dunia juga datang ke titik yang sama. Sehingga mobilitas ini yang jadi catatan sebetulnya dari awal oleh pihak otoritas terkait begitu. Saya mau memastikan dulu apakah seluruh jamaah haji kita sudah terkonsentrasi, didorong menuju Arofah untuk saat ini? Ya, Tifal. Memang ini jutaan umat muslim menjadi lautan manusia di Arofah siang ini. Mereka berkumpul menuju atau menunggu ke punca haji. Dan proses pendorongan atau keberangkatan jamaah haji untuk yang Indonesia ini dilakukan sejak kemarin pada Jumat pagi hingga Jumat malam. Dan pada kukul 11 malam jamaah haji sudah terangkut semua atau sudah diberangkatkan semua ke area Arofah. Ya, ini tempat wukuf di Arofah yang berada tidak jauh dari kota Mekah. Dan sejauh ini kondisi jamaah seluruhnya dalam kondisi baik, sehat, dan mereka bersiap untuk menyambut punca haji yang diwukuf di Arofah. Namun memang ada beberapa yang tidak bisa bersama dengan kita karena takdir mereka harus wafat meninggal dunia. Ada sekitar 118 orang meninggal dunia sebelum pada tanggal 9 Dulhijjah. Untuk orang-orang yang wafat dan meninggal dunia ini akan dibadal hajikan oleh petugas haji. Ada sekitar 300 petugas haji yang akan membadal hajikan untuk para jamaah haji yang wafat. Baik mulai wafat di Embarkasi maupun wafat di Tanah Suci. Demikian Tifal. Oke, membayangkan bahwa ini segala golongan akan berkumpul di satu titik terlebih lansia. Ini juga jadi concern, jadi fokus perhatian pemerintah juga. Terutama Anda yang jadi bagian dari petugas haji di sana. Nah, pendekatan seperti apa yang diberikan begitu oleh pemerintah kepada para lansia ini selama proses wukuf di Arofa ini? Memang lansia ini menjadi prioritas bagi petugas haji tahun ini sesuai dengan temanya haji ramah lansia. Ini dilakukan beberapa skema, yakni mulai dari keberangkatan di mana jamaah haji saat di pesawat ditempatkan di kursi yang paling depan. Kemudian saat berada di hotel penginapan di Mekah, mereka ditempatkan di kamar-kamar yang dekat dengan lift atau pintu keluar hotel sehingga saat terjadi apa-apa mereka cepat atau mudah dievakuasi. Demikian juga dalam prosesi ritual haji. Untuk jamaah haji lansia, ini mendapatkan skema rusok atau keringanan selama menjalankan ibadah haji. Ada sejumlah skema rusok atau keringanan yang telah disiapkan untuk jamaah haji lansia, jamaah haji disabilitas, maupun jamaah resiko tinggi. Salah satunya yakni skema murur. Skema murur ini baru diterapkan tahun ini. Skema murur merupakan skema di mana jamaah haji lansia, disabilitas, dan resiko tinggi tidak perlu bermalam atau singgah di Musdalifah. jamaah haji cukup melintas saja saat tiba di Musdalifah lalu melanjutkan langsung perjalanannya ke Minah. Hal ini untuk menghindari kepadatan jamaah haji di Musdalifah yang bisa memakan korban. Jadi gue like sekarang atau kapan? Selamatkan. Selain itu juga ada skema lain, yakni safari wukuh. Dimana pada hari ini ada 300 jamaah haji lansia dan disabilitas non-mandiri serta jamaah haji sakit. Ini disafari wukuhkan, dinaikkan ke dalam bus, kemudian mereka mengikuti puncak wukuh di atas kendaraan tanpa turun ke tenda-tendak. Mereka hanya melakukan wukuh pada waktu sampai pukul 2 siang waktu Arab Saudi. Selanjutnya mereka akan dibawa kembali ke hotel transit maupun di klinik kesehatan. Untuk ritual haji lainnya seperti ritual rukun haji seperti toafifado maupun juga sa'i nantinya akan dibadalkan. Termasuk juga ritual wajib haji yakni lepar jumroh akan dibadalkan bagi jamaah yang safari wukuh. Itu gambaran dari satu titik nanti kita akan juga tinjau lagi ke titik yang lain. Tapi untuk sementara Imran Fahim terima kasih untuk laporan Anda saat ini. Jadi kita juga masih memantau perkembangan terbaru dari Arafah yang saat ini masih terus dipadati oleh para jamaah haji yang akan melaksanakan puncak haji hari ini 9 Zulhijjah 14.45 Hijriyah. Ada dua titik lagi sodara yang bakal kami tinjau nanti untuk melihat keadaan para jamaah dan detik-detik menuju ibadah wukuh di Arafah saat ini masuk ke dalam puncak pelaksanaan ibadah haji 14.45 Hijriyah. Kami akan segera kembali pastikan tetap di Kompas TV. Terima kasih telah menonton!